Nah, perkenalkan nama saya Kartika, saya seorang ibu rumah tangga dan punya bisnis juga, bersama suami saya, kami punya bisnis IT. Saya pertama join di bisnis Genes ini November tahun lalu, itu diperkenalkan oleh seorang teman saya. Pertama, saya sebelumnya udah tahu gitu, setahun yang lalu, tapi saya nggak terlalu yakin gitu. Jadi akhirnya, akhirnya tahun lalu November saya mulai join dan saya mulai coba dulu produknya, karena saya nggak bisa berbisnis kalau saya nggak yakin sama produknya. Lalu saya coba beberapa bulan, lalu karena saya dan suami masih muda, jadi sepertinya tidak ada reaksi apa-apa gitu dalam sebuah kami, cuman lebih seger aja. Lalu saya, bulan Maret ini kan launching, akhir Maret. Ketika launching, saya datang ke acaranya, disitulah saya melihat suatu bisnis global yang tadi diceritakan oleh Pak Moses. Disitu membuka pikiran saya, yang tadinya saya melihat, oh ini bisnis biasa, produk, yaudah biasa juga gitu. Tapi ketika saya datang launching ini dan saya melihat sistemnya itu global, ini yang menjawab pertanyaan yang apa yang saya cari gitu. Selama, saya punya anak umur 2 tahun, jadi sejak punya anak itu saya udah nggak bekerja gitu. Saya di rumah aja, membantu bisnis suami, harinya sebelum saya punya anak saya masih bekerja. Nah, sekarang anak saya udah mulai besar, saya pengen gitu, pengen punya bisnis apa yang saya bisa jalankan sendiri dan tidak menguras banyak waktu. Karena bisnis yang konvensional sekarang kami punya tuh cukup memakan waktu dan itu kayaknya nggak cocok gitu. Karena saya mau mengurus anak saya sendiri, tanpa babysitter. Jadi, akhirnya saya mencari dan ketika datang di Grand Launching itu, saya melihat, oh ini jawabannya gitu. Karena ini saya bisa lakukannya itu di mana aja dan secara online. Jadi, saya tidak perlu pergi-pergi ke tempat jauh-jauh gitu ya, di Jakarta kan harus menjadi macet. Dan saya bisa punya banyak waktu dengan anak saya. Dan lalu ada, saya mulai serius itu di April. Kebetulan ada proko ke Makau. Leader saya mendorong saya bahwa kamu pasti bisa ke Makau. Tapi di dalam hati saya, ah, kayaknya nggak mungkin deh. Saya kan nggak pernah bisnis seperti ini. Dan walaupun saya pernah ikut MLM gitu, kayaknya nggak pernah mencapai deh. Susah banget gitu. Terus tapi leader saya terus menyemangati saya bahwa kamu pasti bisa. Akhirnya dengan membuat keputusan bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya jalanin, tahu-tahu saya pas promonya berakhir gitu ya, sampai bulan Juli akhir, itu saya di-announce bahwa saya dapat promo ke Makau gitu. Dan bahkan bukan yang cuma dapat tiket eksponya gitu, sampai dapat nginepnya dan sampai dapat voucher tiketnya gitu. Itu sesuatu-sesuatu yang di luar dugaan saya. Dan wow, ini ternyata bisnis itu, bisnis planet itu nggak mengimpi-impi, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa kita capai asal kita yakin dan kita mau melakukannya gitu. Emang tidak mudah gitu. Nggak ada sesuatu yang kalau kita mau inset itu mudah. Tapi bisa, nggak, nggak mustahil. Dan itu yang saya dapetin di sini. Dan melalui bisnis ini saya bertekad gitu ya. Minimal 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu saya udah pasti pintar sehingga saya bisa lebih banyak fokus ke anak saya. Dan 10 tahun saya mau pencil gitu. Terima kasih.